Hai baik pemiksa petual tanaman pada hari ini kita membuat sebuah video ya karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang menonton video kami ya bahwa kami telah melakukan penyetekan tanaman jambu jadi pertanyaannya mana pak videonya yang tanaman yang sudah berakar kata-kata jadi daripada nanti pertanyaan tidak dijawab sekarang kita buat videonya ya ini video yang telah saya akut pertanggal 3 Desember 2017 ya dengan menggunakan media kompres ini sudah berjalan sekitar 9 hari lah atau 10 harian 88 hari 8 hari jadi yang namanya jambu ini kalau dia sistem seperti ini paling dia paling tidak dia membutuhkan waktu satu bulan ya itu udah paling cepat untuk mengeluarkan akar ya tapi ini bisa dilihat 8 hari 9 hari atau satu minggu ya ini masih daunnya masih hijau kalau dia layu enggak sampai satu minggu ya daun ini sudah gugur biasanya sudah layu itu daunnya akan rontok ya tapi ini seminggu masih hijau begini ya Nah masih segar kan nah masih segar kedua ini yang menggunakan sebuah galon ya galon aqua kecil seperti ini ini tandanya masih hijau hijau menyelok sekali ya ini bisa dibuktikan ini berapa hari tadi ini sembilan nah sekitar sembilan ke 10 hari juga ya satu mingguan juga masih ini ya ini tanggal dua ya kita upload tanggal dua masih segar ya daunnya kelihatan ya kelihatan ya kelihatan nah masih segar ya Nah itu kalau memang dia layu dua ketiga hari sudah rontok sebenarnya enggak sudah rontok nah sekarang Hai ini yang sudah sekitar dua mingguan nah dua mingguan nih dalam sebuah kantong kresek seperti ini ini masih daun masih masih hijau nah kalau dia masih masih hijau seperti ini berarti ini merendahkan ini nantinya satu setiap satu bulan ini bisa sudah mengeluarkan akar kemudian ada yang sudah tumbuh Hai nah ini ya yang sudah saya upload juga dan saya sudah buat videonya ya ini sudah berakar ini sudah satu bulan lebih ya tar satu bulan setengah ini sudah tumbuh ini kemudian ini juga masih kita ini ya masih masih segar ini nah ini dalam sebuah kantong kresek ini ya itu ternyata masih segar ini juga beberapa hari yang lalu ya segar 23 hari kemudian ini juga jambu ya yang masih setekan kita dapat lihat di sini ini jambu ya jambu jenis jambu jenis deli ya Hai jadi hijau nah ini hasil setekan semua nih Oh sini juga ini hasil setekan ini hasil setekan kita ya yang sudah kita tanam di dalam tabu lamput kemudian ini juga jambu air juga ini semua jambu jenis jambu jenis jambu hijau ya jadi hijau kemarin ada yang sitra yang mana kemarin ini pasalnya ini Kak nggak salah lah Oh ya ini ya ini yang jenis citra ya nah ini ini semuanya hasil setekan ya semua hasil setekan kemudian kalau dari setekan setekan kita atas mempucok ini dari mangga ya kemudian Durian Hai ini Durian-Durian ya berhasil Sambung Pucok ya Durian hai 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 iya banyak bibit-bibit ya semua Sambung Pucok ini ya semua Sambung Pucok Sambung Pucok atau grafting grafting ya kemudian yang baru kita ini ya baru kita ini ya baru sekitar beberapa hari paling ini ya paling lima harian ya masih belum ini ya masih belum mengeluarkan ini ya tunas baru ya ini paling nggak butuh waktu satu bulan itu Durian juga ya Durian sini kemudian hasil dari campukan 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 rambutan ya Nah ini raksin campukan rambutan ya ya Hai ada demikian Haa sekedar informasi tentang darabudidayah daya tanaman dengan secara vegetatif biar jadi kastek ya dapat lihat nih yang sudah tubuh nah tubuh ini ya nah sudah besar-besar ini sudah bisa tenang, masih setekan semua ya jamunya di tabu lamput nah demikian tutorial tanaman pada sore hari ini ya tentang cara budidaya tanaman yang kuahir dan kembali di setelah lainnya terima kasih